Kita semua tahu kalau Indonesia itu memiliki panorama alam yang luar biasa Kita punya laut, kita punya pantai yang indah, kita juga punya gunung-gunung yang tinggi dan ternyata kita juga memiliki gunung-gunung yang terkenal angker Nah hari ini aku akan memberitahu nih ke kalian beberapa gunung yang terkenal angker di Indonesia Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe buat kalian-kalian yang suka sama cerita-cerita menarik di dunia ataupun cerita-cerita seram seperti kali ini Gunung pertama yang ada di dalam list gunung-gunung angker di Indonesia adalah Gunung Semeru Seperti yang semua kita tahu ya, Semeru itu merupakan salah satu gunung yang paling populer di Indonesia yang berada di Jawa Timur Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki berbagai kisah mistis yang kerap bikin bulu kuduk merinding Misalnya aja nih, penampakan pocong yang konon sering muncul di Ranu Kumbolo Selanjutnya adalah penampakan patung di area Arkopodo Konon nih, mereka yang bisa membuka mata batin akan bisa melihat nih sepasang patung prajurit yang berasal dari jaman kerajaan Majapahit Dan sampai sekarang ya, banyak banget pendaki yang mengaku tuh sudah pernah melihat sepasang patung ini Di kawasan lain yang juga tidak kalah seram nih di Semeru adalah kawasan Klik Tempat ini tuh dikenal sebagai area penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal Di sana juga terdapat nih batu memorial Suhokji Konon ya, di Klik ini tuh sering terlihat makhluk gaib yang bergentayangan Dan gunung berikutnya adalah Gunung Rinjani Gunung Rinjani nih yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Memiliki pesona alam yang sangat cantik Jadi gak heran nih, banyak banget pendaki yang bermimpi Buat bisa nih menginjakan kaki mereka di puncak sekaligus Singgah di segera anak Gunung Rinjani ini yang sangat tersohor Namun ternyata nih, Rinjani termasuk sebagai salah satu gunung mistis di Indonesia Penduduk sekitarnya Gunung Rinjani juga menganggap gunung ini sebagai tempat yang sakral Ada berbagai aturan mengenai pendakian ke Rinjani nih yang disampaikan secara turun-temurun Misalnya aja nih, larangan untuk buang air kecil sembarangan Para pendaki juga disarankan nih buat gak memanggil temennya atau rekannya dengan nama asli Selama berada di area gunung Konon ya, jika ada nih yang memanggil dengan nama asli Akan ada nih wujud goib yang muncul dan menyerupai pemilik nama tersebut Di list berikutnya adalah Gunung Merapi Selain terkenal karena erupsinya, Gunung Merapi yang terletak di perbatasan nih Antara Yogyakarta dan Jawa Tengah ini Juga dianggap sebagai gunung yang seram di Indonesia Selain dikenal sakral ya, banyak pendaki nih yang yakin bahwa Merapi merupakan salah satu kerajaan jin besar di Indonesia Beberapa titik nih di gunung ini juga dianggap angker mulai dari bagian kawah, lereng, sampai ke puncaknya Di gunung ini juga terdapat sebuah bangker Tepatnya di daerah Kali Adem Yang merupakan salah satu lokasi yang dianggap seram nih oleh pendaki Karena mulai sore hari nih kadang terdengar suara tangisan dari bangker tersebut Selanjutnya nih ada Pasar Bubrah Sebuah tempat di bawah kawasan gunung yang dipercaya nih sebagai Pasar Besar Keraton Merapi Dan bagi siapapun yang gak bisa menjaga ucapan serta perilaku di sana Konon bisa saja diculik oleh makhluk goib penjaga Pasar Bubrah Gunung seram selanjutnya yang ada di Indonesia adalah Gunung Lawu Gunung yang terletak di antara Kabupaten Magetan, Karanganyar, dan Ngawi ini kerap menjadi tempat terjadinya hal-hal mistis Gunung yang memiliki tinggi 3.265 meter dari permukaan laut ini punya sejumlah larangan Misalnya aja nih larangan memakai baju hijau Larangan mendaki dengan jumlah anggota yang ganjil dan masih banyak larangan lainnya Gunung Lawu juga dikenal memiliki Pasar Setan Kalau kamu mendaki nih terutama lewat jalur ceto Kamu akan mendengar nih suara ramai-ramai seperti sedang berada di dalam pasar Konon suara-suara ini akan terus terdengar dan para pendaki disarankan untuk melemparkan uang koin saat berada di sana Sebelum naik nih para pendaki biasanya akan dapat pesan dari juru kunci Nah pesan-pesan itu tuh berupa larangan apa aja yang gak boleh dilakukan selama perjalanan pendakian Salah satunya nih adalah gak boleh menerima barang yang ditawarkan atau nih dijual di lereng gunung Katanya kalau ada yang menjual sosok itu tuh bukan manusia Tapi penghuni gunung yang ada di Pasar Setan Gunung selanjutnya adalah gunung kesayangan aku yaitu Gunung Salak Gunung Salak Konon adalah tempat menghilangnya Prabu Siliwangi Ini nih yang menjadi alasan kenapa masyarakat Sunda menganggap gunung ini sebagai tempat yang sakral Enggak cuma itu aja ya Gunung Salak juga memiliki beberapa titik yang memiliki kisah mistisnya sendiri Cerita ini disebarkan dari mulut ke mulut oleh penduduk setempat Gunung Sanggul nih yang berada di atas Kawah Ratu misalnya Dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah para sesepuh dan orang-orang yang berilmu tinggi Beberapa orang menyebutkan bahwa objek apapun nih yang lewat di atas Gunung Sanggul akan terjatuh Nah ada sebuah peristiwa nih jatuhnya pesawat di Gunung Salak dan dianggap ada hubungannya dengan Gunung Sanggul tersebut Nah selain Gunung Sanggul nih Gunung Salak tuh masih memiliki beberapa titik lain yang juga gak kalah serem Misalnya aja Kawah Ratu yang kerap memakan korban wisatawan karena gas belerangnya Penduduk setempat nih meyakini juga bahwa arwah-arwah korban masih bergentayangan dan mengganggu pengunjung lainnya Selain itu juga masih ada nih Curug Seribu dan Puncak Manik yang juga memiliki kisah mistisnya masing-masing Berada di kawasan yang gak jauh dari Gunung Salak tepatnya di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango Gunung Gede yang memiliki ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut ini adalah tujuan favorit para pendaki dari berbagai daerah di Indonesia Dan seperti Gunung-Gunung Serem yang udah aku sebutin sebelumnya nih Gunung Gede juga menyimpal banyak mitos dan kisah misteri Ada nih salah satu kisah misteri yang terkenal yang dialami nih oleh pendaki di tahun 2020 Tepatnya di kandang batu Jadi ada nih seorang pendaki yang diajak bicara sama suara yang dia sangka tuh temannya Padahal sosok yang diajaknya bicara itu bukan temannya Melainkan kuntil anak yang meniru suara temannya Selain cerita itu ya masih banyak lagi pengalaman mistis yang dialami nih oleh para pendaki Selama mereka berada di Gunung Gede Di list kali ini, ini merupakan gunung terakhir ya Yaitu Gunung Latimojong Gunung yang satu ini tuh berlokasi di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan Gunung Latimojong ini termasuk salah satu gunung yang diyakini tuh memiliki banyak banget penghuni goil Salah satu misteri yang paling terkenal dari gunung ini adalah keberadaan hantu raja dan ratu popo Menurut masyarakat lokal ya, hantu popo adalah manusia yang bisa terbang pada malam hari Nah dikatakan ya, hantu yang satu ini tuh bisa hinggap nih di pohon atau atap rumah dengan suara pok-pok Kalau aja nih suaranya terdengar keras, artinya hantu itu tuh berada jauh dari kita Tapi kalau suaranya terdengar pelan, ya artinya sebaliknya Berarti hantu ini berada deket banget sama kita So, terima kasih buat kalian-kalian yang masih dengerin aku di detik ini Terima kasih banget dan jangan lupa untuk klik tombol like Kalau kamu suka sama video yang aku buat hari ini Dan subscribe supaya kamu bisa dengerin cerita-cerita aku yang lainnya